Dari hasil pemantauan kita hari ini, bahwa di jalan kulipan itu memang sudah boleh dibilang belum ada saluran dan hasil lah, kekalitas untuk mengalirkan jalannya pun enggak, artinya tidak ada lah, boleh dibilang seperti itu. Yang ke depan secara jangka pendeknya, segera mungkin bisa turunkan untuk pembersihan yang di jalan kulipannya, yang di depan jalan kulipan. Tidak-tidak bisa mengurangi genangan yang ada di dalam gang, dengan menurunkan masing-masing dua orang. Jadi ke depan kami perlu gangkan di saluran yang ada di dalam gang-gang itu. Saat ini memang yang sedang, insya Allah bulan ini akan kami rapohan pemendahan ya itu, saluran di jalan-jalan di seberang lah, tapi yang sejalan dengan pasar kulipan. Dari depan ayahnya itu kan sampai ke pasar kulipan. Karena memang kami lihat kondisi yang di depan, jari-jari depan yang pada toko buah sebelumnya itu kan yang selalu, kalau hujan pasti tergintang tuh. Karena memang kondisi saluran dari nasi di kulipan memang udah. Berapa tahun yang memang kita lihat, tidak-tidak optimal untuk mengalirkan lain. Karena tahun ini kita lakukan pemendahan di sana. Tapi sisi sebelah kiri ini belum, sisi yang di gang 11 tahun, sisi sebelah kanan kalau kita dari ayah ini kok. Nah kami, jadi sebelah kiri kita benahi, tahun ini itu sekitar 1,1. Kalau di dalam gang itu, nanti kita tarikan dengan, mungkin jangan gorong-gorong atau dengan saluran-saluran yang bisa mengalirkan ke depan. Karena kalau dilihat ke belakang kan sungai-sungainya tidak ada jual di dalam gang itu. Terima kasih.